Selamat datang di channel Azola Purwodadi Video kali ini adalah dokumentasi bagaimana perkembangan Azola Mikrofila selama 5 hari dengan menggunakan pupuk organik Azola Pupuk yang kami gunakan adalah pupuk buatan kami sendiri dengan bahan utama pupuk kandang kohe ayam, kohe magot, dan bubuk Azola kering Pupuk ini selain dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk Azola, dapat dimanfaatkan juga sebagai pupuk berbagai tanaman yang lain Kali ini kami melakukan percobaan di kolam dengan ukuran panjang 4,4 meter x 2,4 meter dengan kedalaman air 30 cm Atau volume air sekitar 3.100 liter Pertama, kami masukkan dulu pupuk organik Azola ke dalam wadah, bisa berbahan kain, kasang, atau bahan lain yang beronggak Dengan kolam ukuran ini, kami masukkan 6 kg pupuk organik Azola ke dalam kolam Selanjutnya, kami aduk pupuk di dalam wadah hingga air menjadi keruh Di kolam ini, kami tebar Azola basah seberat 1 kg yang memenuhi sekitar 1 per 3 permukaan kolam Sebaiknya ratakan Azola jika ada daun Azola yang terbalik Selanjutnya, kita tinggal tunggu saja perkembangan Azola dari hari ke hari Di hari pertama, dapat dilihat dengan jelas bagaimana Azola memenuhi kurang dari setengah permukaan kolam Daun Azola terlihat kecil-kecil Karena biasanya memang Azola yang baru ditebar akan pecah sehingga dapat lebih cepat tumbuh nantinya Di hari kedua, ada penambahan kuantitas daun Azola jika dilihat dari permukaan kolam Daun Azola masih terlihat kecil, tapi sudah lebih banyak Pada hari ketiga, daun Azola semakin memenuhi permukaan kolam Warna daun semakin hijau dan mulai memenuhi kolam secara perlahan Kolam sudah terlihat penuh secara sekilas pada hari keempat Tapi Azola masih belum rapat memenuhi seluruh permukaan Di hari kelima ini, Azola sudah memenuhi permukaan kolam dan cukup rapat Tapi memang Azolanya masih belum tebal Jika dibiarkan selama beberapa hari lagi Daun Azola akan semakin menebal dan siap untuk dipanen Selanjutnya, setelah dipanen, biarkan 1 per 3 Azola tetap di kolam untuk dapat dipanen kembali nanti Hal penting yang perlu diperhatikan adalah Jangan lupa untuk mengaduk pupuk setiap 3 hari hingga 1 minggu sekali Agar pupuk dapat tersebar merata ke seluruh kolam Dan demikianlah video dokumentasi selama 5 hari perkembangan Azola mikrofila Di kolam bervolume 3000 liter air dengan memanfaatkan pupuk organik Azola Semoga video ini bermanfaat Terima kasih dan salam Azola Purwodadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih